Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di Kota Palembang digelar beberapa kali dalam sepekan terakhir. Saat pandemi COVID-19, unjuk rasa berpotensi menjadi kluster penularan virus corona. Epidemiolog Sumsel mendegaskan, risiko penularan yang tinggi dalam unjuk rasa, karena protokol kesehatan sulit diterapkan di tengah kerumunan masa yang banyak. Saat unjuk rasa, sulit menjaga jarak satu sama lain, kontak fisik pun sulit dihindari. Terlebih, sebagian peserta belum mengenakan masker secara benar dan bahkan tidak memakainya sama sekali. Lonjakan kasus dari kluster unjuk rasa sepekan terakhir diperkirakan baru terjadi dalam satu hingga dua pekan ke depan. Kluster ini pun sulit dilakukan tracking atau penelusuran kasus, karena sebagian peserta unjuk rasa tidak mengenal satu sama lain. Itu memang memberikan risiko penularan COVID-19 yang tinggi. Kenapa? Karena memang jaga jarak, salah satu protokol kesehatan sangat sulit dilakukan. Yang kedua, pemakaian masker juga masih bongkar pasang dari rekan-rekan kita. Dan yang ketiga, kontak fisik tidak bisa dihindarkan. Ini yang kemudian membuat mengapa ketika unjuk rasa, kegiatan ini sangat tinggi risiko penularan COVID-19. Untuk mengurangi dampak kluster unjuk rasa, peserta diminta isolasi mandiri bila merasakan gejala COVID-19. Mengantisipasi lonjakan kasus, pemerintah diminta menyiagakan fasilitas kesehatan dan tetap mengupayakan pemeriksaan, penelusuran, dan penanganan kasus. Sementara polisi juga diharapkan tak hanya memastikan ketertiban unjuk rasa, tapi juga kepatuhan protokol kesehatan. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang